Ini kita belok ke kiri, Desa Baning Panjang. Hari ini cuacanya agak mendung dan grimis. Ini kita sudah memasuki lokasi transmigasi Baning yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Berarti lumayan bagus lah. Tempat lain sudah tahun 80-an saja kadang asfal tidak dibetulkan. Karena untuk lewat itu Pak, mobil-mobil industri. Makin hancur ya kalau sudah kena mobil truk besar. kalau nama transnya jenis transnya apa? transumum atau transpir transumur umum SKPG SP berapa? SP4 kalau masnya dari mana dulu? dari Jawa juga di mana itu? Jawa-nya dulu dari mana? Jawa Timur Jawa Timur daerah mana? Jember di Sopo ini anak-anak transumur ini kita mau coba masuk ke jalur A jadi setiap di jalan poros ini masing-masing ada kayak yang kiri A yang kanan B ini juga mau masuk jalan jalurnya untuk apa ini Pak? tempat rumput untuk makan kambing oh makan kambing jadi dibuatkan kayak gini saya pikir buat kursi ini tadi Pak tidak oh banyak kambingnya Pak oh jadi ini dijual gitu buatkan orang oh rapi ya bikin apa pakan kambing tempatnya harus kayak gini kalau rumput kalau rumput kan gak merata kan gak kotor iya iya Pak Bapak dulu ikut teran juga Pak? iya dari mana dulunya? Jember Jembernya dimana Pak dulu Pak? Jembernya di Puger oh Puger kecamatan desanya desanya Wonosari Wonosari transtown berapa tahun 83 83 dan Bapak betah ya ditransmikasi ya Pak udah hampir 40 tahun ya berarti ya 83 ya ibu mana? Jember juga oh Jember juga sama oh istrinya Bapak? oh kirain oh lain yang ibu apa? Gumuk Mas itu kecamatan ya? iya apa disini? kecamatan Kencong oh kecamatan Kencong berarti kabupatennya Jember iya berarti tanam semigasi umum Pak ya? umum umum jadi di belakang ini banyak nanam-nanam getah kayak gini nanam karet semua sudah ada yang nanam sawit juga sini? ya kan banyak tuh jadi mereka pendapatannya selain getah apalagi? sawit itu ya? sawit itu perusahaan perusahaan yang pribadi gak ada gak ada gak ada kalau misalkan nanam-nanam padi disini? tempatnya gak ada tempatnya gak ada gak ada nah dulu pertama datang nanamnya apa Bu? disini? padi oh jadi sebelum ditanam karet itu ditanam padi dulu kayak palawija gitu lah istilahnya ya kayak misalkan jagung atau apa gitu ya habis itu karet karet tapi sekarang karet gimana harganya? turunnya katanya sekarang udah berapa 9 berapa oh gitu ya termasuknya yang masih masih dapat lah Pak ya dikit itu masih dapat sekilo kalau 9 ribu itu masih lumayan lah Bapak namanya siapa Pak? Pak Saleh Pak Saleh kalau Ibu? nama Bapak nama Ibu? nama saya Samila Samila jadi Bapak-Bapak Ibu ini yang termasuknya betah ya bertahan di transmigasi banyak juga yang enggak betah ya Bu ya banyak banyak yang enggak betah begitu ya apa kenapa dulu kok enggak betah disini apa susah untuk nanem atau gimana? ya enggak tahu lah masalah itu tapi banyak yang pulang gitu Pak ya banyak yang pulang ya mudah-mudahan yang bertahan makin sukses ya Pak ya amin makin berkembang amin dapat rezeki yang banyak gitu di sini amin kalau saya lihat saya perhatikan untuk jalan utamanya jalan poros juga udah enak jalannya udah jalan asmal kan ini kita masuk-masuk gang juga udah dikasih cor beton kan enak jadinya oke Matunun Pak kamu tak melampah meleh? monggo deh jadi ini saya udah masuk di blok B jadi di jalur pertama itu ada dua yang ke kanan dinamai blok A yang ke kiri namai blok B ini masuk yang blok B-nya ketemu sama warga dari Jember nanti kita akan coba muter-muter yang ke sebelah sana kita mau coba review kita mau coba silaturahim dengan warga yang ada di sekitaran sini katanya ada juga yang dari Malang juga ya Bu ya oke kita coba makasih Pak ya ini ya 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 Terima kasih. 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 Ini kalau kita perhatikan, hasil patinya lumayan bagus sebetulnya di sini. Ini tanaman patinya ini. Blok M. Blok M. Terima kasih. 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 Kabupaten Madiung kalau jalan ini yang di aspal ini udah lama Mas aspal halus ini baru saja ya masih baru sekali ya tapi masih ada yang belum ya atau maksudnya ada yang terpotong termasuk ini kan ini kosong ini jadi aspal ya mungkin bertahap-tahap ya di tengah itu ada yang kosong bedok depan itu ada yang aspal yang di tengah itu ada yang tahun kemarin Oh tahun kemarin nyambung-nyambung di negeri baning panjang SP4 Oke ini kita udah di depan ini nampaknya baru ini bangunan baru kita lanjut jalan lagi ini disini di gang-gang juga udah di aspal aspal rapi gini padahal ini jalan gang Oh ibu saking Malang saking Jawa Timur Malang Malang desain ini apa deh anu nah anu wajak wajak kecamatannya tasnya emot kecamatannya wajak Kabupaten Malang desain ini apa Sukolilo Sukolilo Alhamdulillah 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 tapi pulau ini dari putu, putu pulau ke Jateng Sintan asma ini Sintan ibu? pulau Sulastri ibu Sulastri dia ini dari tahun itu? ini walu tiga walu tiga kadang ada yang saking Buntinam ini? malang kadang ini nggak malang ini nggak malang rata-rata mereka dari Jawa Timur nggak Jawa Timurnya mana? Blitar oh jadi ada juga yang dari Blitar Jember, Malang ini transmigasinya ya bapaknya transmigasi atau ikut orang tua dulunya? berantuan oh berantuan ikut mertua oh ikut mertua oh mertuanya dari Blitar Malang oh dari Malang oh sampai ini malah yang dari Blitar siapa jenis mas? Katiman Katiman ini Blitarnya daerah Puntin jenis? Bling kecamatan itu? di sini apa? kecamatannya nggak di sini ah di sini? di sini oh jadi teman-teman kita ini udah masuk di lokasi transmigasi SP4 SKPG yang berada di Kabupaten Sintang kecamatan Kelam Permai Kelam Permai ini tadi ketemu sama mbahnya yang berasal dari Malang terus ini masnya berasal dari Blitar jadi tadi kita udah jalan-jalan lihat suasana fasilitas-fasilitas yang ada di transmigasi ini mulai dari sekolahan kemudian jalannya masjid dan lain sebagainya jadi kalau menurut saya ya tempat sini udah termasuknya lumayan maju ya mas ya lumayan berkembang lah dari jalannya udah asfal bagus mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bisa menjadi tombol kangen buat kalian yang ditinggalkan terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh